Hai guys, halo, mungkin udah tau wajah kita di short video kali ya, sama kalau di Youtube udah tau syifa Cuman karena bos kita lagi, bager, tidur, kita bongkar dikit aibnya, lagi sakit ya, ya karena pake kacamata terus gitu sekarang akhir-akhir ini Jadi kita bakal membajak Youtubenya DKID, enggak juga sih, karena kita juga mau merekomendasikan handphone yang harganya under 5 jutaan aja 5 juta, 5 juta terbaik ya Mel ya Iya, jadi di video kali ini kalian nonton sampe abis karena HP mana sih yang cocok buat kalian? Bener Sebenernya di harga segini tuh udah masuk persaingan di kelas flagship ya, menengah ke atas Betul Karena dengan storage-nya yang 128-256GB, terus RAM-nya 6-8GB, itu dulu harganya berapa ya, Syir? Harganya dulu menyentuh 7-10 juta, sekarang ya turun menjadi 5 juta Di 5 jutaan aja kalian udah bisa dapet Oke, langsung aja kita ke rekomendasi pertama, ada merk apa sih? Pertama ada OPPO Reno80, pasti kalau pertama kali kita lihat, yang paling unik adalah desainnya Kelihatan mewah gitu Betul Nah, casing belakangnya tuh terbuat dari fiberglass, jadi teksturnya tuh unik dan nggak bikin licin Dan biasanya kalau kita pegang handphone kan kadang suka merosot ya Gitu ya, paling kalau cewek kan gitu Nah, kalau ini enggak guys, apalagi untuk warna sunset orange-nya, dia tuh ada aksen seperti jahitan kulit Jadi itu kayak lebih premium dibandingkan handphone lainnya Benar, berarti nggak perlu pakai case tambahan ya, karena case-nya sendiri aja udah premium dan anti licin Betul, karena bertekstur ya, cuma di warna sunset orange-nya aja yang ada aksen jahitan kulitnya Selain punya desainnya unik, handphone ini tuh udah dilengkapi layar AMOLED 6.43 inch, 90Hz dan sudah dilapisi Gorilla Glass 5 Terus udah on-screen fingerprint dan speakernya stereo Nah, untuk prosesornya, handphone ini tuh udah pakai Mediatek Helio G99 yang udah terkenal powerful dan nggak cepet panas Walaupun belum bisa mentok ke kanan buat main game, settingan high di fps 3060 sudah cukup lah buat memuaskan hasrat gaming kalian Nah, buat RAM-nya tuh nggak kalah gahar, karena dia punya 8GB untuk RAM-nya dan 256GB untuk storage Yang pastinya, itu jauh lebih lega Baterainya juga lega, 5000mAh Oke, untuk kameranya, Oppo ini kasih gede banget Karena 100MP, gila ya Gila ya, biasanya tuh HP di 64MP, ini kasih 100 Betul, tapi ya walaupun nggak kepake juga sih, karena yang bakal kepake tuh kamera autonya dan juga 12MP-nya Ya, cuma tinggi-tinggi aja lah ya, biar menjual gitu, biar cewek-cewek itu yang mau beliin gitu dong 100MP tuh gitu ya Gila, keren sih Gampang kayak yang Tapi ada satu kekurangan yang bisa bikin orang itu deal breaker Yaitu dia masih 4G dan nggak bisa upload ke 5G Tapi kalo kalian ngincernya yang 5G, nih coba di pilihan yang kedua ini Yaitu ada Oppo Reno 7 5G Yang dimana ini tuh pendahulunya atau kakak kelasnya dari Oppo Reno 8T Nah, shift, untuk Oppo Reno 7 5G ini Dia tuh dulu harga rilisnya 7 juta rupiah Tapi, sekarang udah di under 5 juta guys Sama kayak namanya ya, Oppo Reno 7 7 7 jutaan sekarang turun harga di bawah 5 juta Pusing, maaf itu ada teori Teori konspirasi Nah, untuk spesifikasinya tuh apa Mer? Nah, karena ini tuh adalah kakak kelasnya dari 8T tadi Dia itu spesifikasi, semuanya tuh mirip sama Oppo Reno 8T yang bisa sebutin tadi Termasuk sama desainnya juga, shift Oh, oke, oke Terus penempatan kamera belakangnya tuh juga sama Yang bedanya tuh kameranya masih 62MP Nggak ada microlensnya Terus baterainya cuma 4500mAh aja Nah, untuk prosesornya dia tuh pake Mediatek Dimensity 900 yang udah mendukung 5G gitu Jadi, puas banget lah buat kayak kita yang suka main game PUBG atau Mobile Legends Jadi, iya, gitu Nah, shift, walaupun tadi baterainya cuma 4500mAh aja Tapi, dia udah didukul sama fitur yang namanya SuperVlog sampai 65W Oh, berarti ngisinya bisa jauh lebih cepet ya? Iya, jadi bisa ngisi baterai 50% cuma dalam waktu 15 menit aja Wah, keren sih Oke, lanjut ke barang yang ketiga tetep masih di brand Oppo Nah, urutan ketiga ada handphone Oppo Ini untuk generasi Z kayaknya ya Oppo Reno7 Z 5G Oh, makanya ada Z-nya itu ya? Iya, betul Cocok banget buat kita Sebenernya, kenapa sih nama Oppo ini handphonenya mirip-mirip gitu ya? Yang tadi itu Oppo Reno7 5G Nah, kalau ini Oppo Reno7 Z 5G Ada tambahan Z gitu ya? Iya, ini tuh sebenernya versi mid-range-nya dari Oppo Reno7 5G tadi Oh gitu Nah, secara konsep desain dan beberapa fitur seperti layar AMOLED, feature print, baterai, dan resolusi kameranya tuh sebenernya semua sama Nah, yang membedakan adalah storage-nya Nah, dia tuh 128GB Terus refresh rate-nya cuma 60Hz Dan Untuk pengisian dayanya dia disunat Apa tuh? Maksudnya? Kenapa tuh? Kenapa disunat? Dipotong itu maksudnya? Ya, kayak tombol Oh Gak sama tadi disunat, aku panik Jadi dipotong cuma 33W aja Nah, tapi yang paling menonjol bukan di versi sunatnya tadi Ini tuh di versi prosesor Yang versi menonjol Apa tuh? Nah, yang paling menonjol itu di prosesornya sebenernya Dia pakai Snapdragon 695 Walaupun Oppo Reno7 Z ini performanya dibawah Oppo Reno7 tadi Dia tuh buat game itu oke banget sih Berarti masih bisa gesit-sat-set ya untuk main game Karena dia pakai Snapdragon 695 itu tadi Jadi punya bobotnya adil lah istilahnya Nah, dia tuh ada juga minus di bagian kameranya Dia gak punya kamera ultrawide gitu Jadi kan gak bisa foto bareng-bareng Foto bareng-bareng yang sampai 0,5 gitu kan Sampai kelihatan semua ruangannya Ya, kayak gitu harus pakai filter gak apa-apa Nah, dia tuh walaupun cuma ada kamera bokehnya aja Tapi dengan harga 4,2 juta ini oke banget lah Karena versi mid-range dari Oppo Reno7 tadi Bener Oke, lanjut ke handphone yang keempat ini Brand Sepuh setelahnya Dari zaman kita masih di Rahim Mama Iya Brand ini udah muncul aja Udah muncul Tapi yang punya orang-orang tertentu Termasuk handiknya Setia Budi Karena udah umur berapa? Iya, bener Ya, jadi nama brandnya adalah Samsung Sumsang Eh, gak boleh! Oke, jadi untuk HP selanjutnya nih ada Samsung Galaxy A345C Sebenernya handphone ini itu kalo dilihat desainnya paling biasa aja ya, Syed? Dari handphone-handphone yang udah tadi kita sebutin Bener Bukan biasa aja sih, agak sedikit boring gitu Karena gak ada yang spesial Yang spesial aku Spesial biasanya pake telor Pake telor 2 Gak mau aku tiga Desainnya tuh karena mirip semua, Syed rata-rata Makanya agak sedikit boring gitu Tapi Mel di seri A ini Dia tuh ada keunggulan Yaitu udah mendukung sertifikasi IP67 Yaitu tahan cipratan Cipratan? Air Iya Jadi bisa dibawa renang ya handphonenya diantara yang lainnya Ya, cuma cipratan doang ya Jangan dicemplungin Cipratan air, cipratan air mata, cipratan air hujan Ini cocok buat yang biasanya telepon malem-malem terus Nangis gitu Nangis Kamu kenapa gak cataku hari ini? Iya Bisa itu HPnya Mendukung itu Cuman karena tadi desainnya udah boring ya Tapi dia plusnya ada di fitur yang bisa Kena cipratan air tadi Dia tuh juga punya prosesor yang lebih baik lah dibandingkan yang lainnya Karena dia tuh jauh lebih stabil istilahnya Buat nge-game tuh sunset ya Iya Gak ngelag ya Kalo boleh tau prosesornya? Prosesornya adalah Mediatek Dimensity 1080 Plus Oke Kualitas layarnya tuh juga dibekali dengan 120hz onscreen fingerprint sensor Dan juga speakernya yang sangat sadis bikin kuping kita tuh sampe budek Gak dong Gak dong Nah dari tadi kan udah ngejelasin nih kelebihan-kelebihan ya Pasti ada juga kekurangannya Bener Apa tuh? Nah walaupun kameranya tuh ada 3 Berjejer gitu ya Dia kamera utamanya 48MP Tapi hasilnya tuh sangat sayang sekali biasa aja kalo cewe bilang Nah selain kamera yang 48MP tadi dan hasilnya tuh bisa dibilang kurang ya Bodinya tuh juga masih pake plastik Iya Tapi sebenernya walaupun dia plastik Tapi build quality nya tuh gak keliatan murahan kok Oh oke oke Berarti ada Iya itu tadi ya Plus minusnya itu tadi ya Ada plus minusnya Oke Handphone yang kelima alias handphone yang terakhir ada Ada Samsung Galaxy A53 5G yang sebenernya bukan keluaran terbaru Melainkan tahun kemarin ya Oke Nah Dan itu Ini juga seksi banget Apa? Siva Siva Gak boleh Dari segi spesifikasi sebenernya dia tuh mirip-mirip sama yang kita sebutin keempat tadi A34 ya Layarnya juga Super AMOLED 120Hz Tapi ya bisa dibilang semua HP dari Samsung Baca ayo ya Serinya tuh spesifikasinya tuh mirip-mirip lah ya sebenernya Cuma yang membedakan adalah kameranya di 64MP Terus ada kamera ultrawide nya juga nih 12MP dan juga kamera makro 5MP Jadi kamu bisa fotoin semut lagi mandi Tadi kan kita bisa tahu kalau kameranya tuh bagus banget ya Bisa ngeliat semut mandi gitu kan Sampai ngezoom gitu Semut mandi oke Ya cuman pasti ada keturan juga dong si Ada Jadi spesifikasinya dia Prosesornya masih menggunakan prosesor sendiri yaitu Exynos 1280 Waduh masih nyaman punya sendiri ya Iya Jadi dia masih ada di zonanya nyaman sendiri gitu ya Karena kalau misalnya kita sejajarin sama Samsung A34 tadi Untuk main Genshin Impact ini dia tuh masih sedikit keteteran Alias Alias Agak ngelek gitu ya Ngelek gitu ya Iya Kurang puas kurang apa ya Kalau main game itu rasanya pengen bantingin HP gitu ya Iya bener-bener Iya perang smooth lah Tapi kalau main game kompetitif kayak kamu main PUBG dan juga Mobile Legends Dan itu masih oke banget Mel Oh gitu Masih oke lah harganya Masih oke lah Oke jadi dari sekian banyak yang kita rekomenisikan dari tadi ya Ada 5 handphone ya sekitaran Nah menurut kalian Kalian udah ngincar handphone yang mana boleh komen di bawah ya Boleh komen di bawah Dan kita nanti ada part 2 nya Oh ada part 2 nya Iya karena sebenernya Naskah nya tuh masih banyak Script nya tuh masih segini say Iya tapi Tapi tim editing di belakang udah nangis Jadi ya kita akhiri video ini Kita see you di part 2 mungkin kalau ada gitu ya Iya mungkin Kalian juga bisa rekomendasiin HP apa aja sih Pemlanjutan terbaik versi kalian Oke Boleh komen di bawah Dan kalau misalnya ada ukuran kata dari kita Mohon maaf ya guys ya Karena ini for the first time kita berdua disini Betul Kalau kalian suka boleh Ketik Melisa dan Syifa Go go gitu Kebiasaan live tiktok maaf ya guys Yaudah See you on the next video Bye 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 bye